Wama umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddin Kalau dikatakan boleh-boleh tapi kalau itu melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala maka itu hal yang iya ndak pantas dilakukan kalau mau tenang dikir kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman ala bidikrillahi tatma innul kulub ketahuilah hanya dengan berdikir kepada Allah hati itu akan tenang khususnya sebelum tidur kita akan dianjurkan untuk berdikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala membaca ayat kursi membaca tiga kul bahkan dianjurkan untuk berdikir seperti dikir setelah solat lima waktu Membaca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahu akbar seperti biasa sebelum tidur bahkan ketika Fatimah r.a putri nabi kita Muhammad s.a.w ingin meminta pembantu Kepada nabi s.a.w yang melayani kegiatannya setiap hari nabi s.a.w katakan kepadanya maukah kamu saya ajarkan yang lebih baik daripada itu Yaitu nabi mengajarkannya tadi dikir tadi sebelum tidur dikir itu sebelum tidur bahkan itu lebih baik daripada dunia Nah dengan itu kita akan tenang dengan itu kita akan tenang jadi mendengar hujan itu hal yang mubah tapi kalau kita Dilalaikan dari hal yang sunnah itu menjadi hal yang tidak baik menjadi hal yang tidak baik itu juga nanti menyebabkan kita bermimpi dalam tidur Ya bisa saja nanti mimpinya datang oleh syaitan ya paling sedikitnya mimpinya menjadi bunga tidur karena hal yang dilakukan Sebelum tidur itu biasa terbawa sampai ke tidur itu walau halah Jangan lupa subscribe like dan share